Halo guys, welcome back to my youtube channel Salam sweet, peace, your beautiful day For all of you who watching this video In everywhere So guys, di video kali ini Gue mau ngenalin kalian nih sama salah satu Aplikasi yang menurut gue ini bermanfaat banget Buat kalian, apalagi di masa Pandemi ini, ini cocok banget deh buat kalian Yang pengen punya usaha online Nih ya guys, karena sekarang tuh Kan serba online, apa-apa belinya Online, mau apa beli online Gitu kan ya, nah ini Gue mau kasih tau ke kalian, satu aplikasi Yaitu Toko T-O-K-K-O Double K ya Nah disini gue mau kasih tau kalian Gimana bikin toko online sendiri di aplikasi Toko ini, tapi sebelum itu gue mau kasih tau Kalian dulu keunggulan dari aplikasi Toko, nah yang pertama Aplikasi Toko ini tuh gampang Banget guys, cukup 15 detik aja Kalian udah langsung punya toko online Sendiri, nah yang kedua Kalian bisa bikin e-katalog produk kalian Sendiri, nah kalian juga nanti Bisa langsung share di Sosial Media kalian, produk yang kalian jual Dan kalian juga bisa share Akun Toko kalian Keseluruh akun sosial media kalian Nah yang ketiga Aplikasi Toko ini tuh yang pasti aman Dan tanpa komisi ya, jadi kalian bisa Ambil keuntungan full dari Penjualan kalian, dan Aplikasi Toko ini juga Bisa kalian download secara gratis Via App Store ataupun Google Play Store Oke, jadi kalian udah tau kan Keunggulan dari aplikasi Toko ini Nah sekarang gue mau tunjukin ke kalian Cara bikin toko online dari Aplikasi Toko ini Nah sekarang Masuk ke Play Store, terus kita cari aja Nama aplikasinya itu Toko Double K ya guys T-O-K-K-O Situ kita install aja Dan kita tunggu sampai terinstall Di handphone kita Nah setelah terinstall Langsung kita buka aja Aplikasi Tokonya ya Di sini kita masukin Nomor WhatsApp guys Kalian bisa pilih juga OTP-nya mau via WhatsApp Ataupun SMS Tapi di sini gue pilih OTP-nya tuh via SMS aja deh Nah sekarang kita tunggu Kode OTP-nya masuk Kode OTP jangan disebarluaskan ya guys Karena itu bersifat rahasia Nah sekarang kita mulai Masukin nama bisnis kita nih Kita isi aja ya Sesuai dengan yang kalian jual Di sini gue bikin Namanya Bajuku.aus Jadi di sini gue pilih Tipe bisnis yang pakaian Kita juga bisa masukin Alamat bisnis kita guys Nah kalian bisa langsung klik aja Tambah alamat bisnis Terus kalian allow aja Biar locationnya itu Terdeteksi sama si aplikasi Dan klik simpan Abis itu langsung buatkan Toko saya Dan gak perlu nunggu lama Oke selamat online shop kamu Berhasil dibuat Tuh kan guys cepet banget Nah sekarang langsung masuk ke step berikutnya Tuh link toko kita tuh udah jadi ya guys Sekarang kita coba klik aja yang Toko.io Slash Bajuku Kaos Nah kita masuk ke Websitenya Tuh beneran kan guys Udah jadi Sekarang kita langsung masukin aja Produk yang bakal kita jual Oke disini kita klik tambah produk Dan kita langsung isi aja guys Nah itu fotonya kita pilih dari galeri Atau misalkan kalian mau langsung ambil fotonya Juga bisa Disini gue pilih Masukin bajunya satu dulu aja deh Sebagai contoh ya Nah untuk nama produk Disesuaikan dengan produk yang kalian jual Pastinya Nah untuk kategori produk Kalian bisa bikin kategori produk baru Disini gue bikin kategorinya Produknya Pakaian Nah kalian bisa sesuaikan dengan produk yang kalian jual Kalau misalkan kalian jual makeup ya Kalian bikinnya tuh kategori makeup Oke untuk harga produk Disini misalnya aja ya guys Gue jual 75 ribu deh Nah ini kita masukin 75 ribu Terus kita masukin juga deskripsi produknya Disini kalian bisa tulis kayak bahannya tuh apa Terus keunggulan produk kalian apa Terus warna yang ready apa Gitu sesuaikan aja ya guys Nah kalau misalkan kalian udah selesai isi Kalian langsung klik aja tambah produk Dan produk berhasil ditambahkan Nah di step kedua ini Kalian bisa langsung share Tautan kalian nih Tautan produk kalian itu Ke whatsapp kalian Oke guys jadi semudah itu Untuk menambahkan produk Dan disini gue mau jelasin nih Di bawah situ kan ada Beranda Pesanan Katalog dan akun Nah untuk tampilan berandanya tuh kayak gini Nah sekarang kita masuk ke tampilan pesan Nah di tampilan pesanan ini kalian bisa cek nih Kalau misalkan ada yang pesen ke toko kalian Nah untuk di katalog ini Disini tuh tampilannya tuh produk-produk Yang udah kita tambahin ke toko kita Ada juga tuh di atasnya tuh kategori Nah disini tuh kategori yang kita tadi buat Kayak pakean atau makeup atau skincare gitu Nah kalau misalkan di bagian akun Disini tuh kalian bisa pilih Atau misalkan kalian bisa ganti foto profil kalian Jadi foto profil toko kalian tuh bisa diganti ya Nah disini gue mau coba pasang foto di toko gue Sesuaikan aja sama toko kalian Nah setelah itu kalian klik perbarui Dan ya selesai toko berhasil diperbarui Disini juga kalian bisa atur pengantaran Sesuai dengan kebutuhan Dan disini juga ada pengaturan pembayaran Pokoknya kalian bisa atur sesuai dengan Kebutuhan dan keinginan kalian guys So jadi itu dia guys Cara bikin toko online sendiri Di aplikasi toko Mudah banget kan Nah guys Jadi itu dia Cara bikin toko online sendiri Lewat aplikasi toko Gimana gampang banget kan Udah gitu tampilannya simpel Nggak ribet Dan kita bisa langsung share produk kita Ke akun sosial media kita Oke guys Jadi segitu dulu video gue kali ini Semoga semua yang tadi gue sampaikan ini Bermanfaat untuk kalian Dan kalau misalkan kalian suka videonya Kalian bisa langsung klik like Jangan lupa untuk share Ke seluruh akun sosial media kalian Dan yang pasti dukung gue Dengan cara subscribe And turn notification on Berarti kalian nggak ketinggalan Video-video gue yang terbaru So see you in my next video Bye bye Salam suibi Keep sweet and beauty Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax